Ezekiel Enduasel kebayangkara Epsi atau kearema Epsi ini komentar manajemen versi Bandung dan pelatih isu terbaru menyebutkan Ezekiel Enduasel tengah bernegosiasi dengan bayangkara Epsi saat dikonfirmasi Komisaris PT versi Bandung bermartabat Kuswara Tetaryano masih ingin berbicara Kuswara mengatakan pihaknya masih dalam tahap diskusi dengan Ezekiel kita belum bisa komentar lebih lanjut karena dalam pematangan kata Kuswara dikutip tribunwow.com dari Republik Boboto pada Sabtu 18 Januari 2020 namun Kuswara menegaskan secara resmi Ezekiel masih menjadi bagian dari versi Bandung Ezekiel ibaratnya gini bicara legal versi masih dengan Ezekiel katanya ia melanjutkan pemain asal chat itu hanya bisa pindah klub dengan izin manajemen kalau misalnya pemain ada keinginan untuk pindah klub tentu ada persetujuan dari kita bisa dikatakan masih dalam tahap proses jelas Kuswara Kuswara menjelaskan kontrak Ezekiel di versi Bandung masih satu tahun lagi penampilan standar Wander Louis dan Jul Vinicius di Asia Challenge 2020 membuka lagi kemungkinan Ezekiel Enduasel kembali ke versi Bandung namun performa kurang memuaskan Wander Louis dan Jul Vinicius membuat Ezekiel Enduasel kembali dirintukan Boboto sejauh ini manajemen versi Bandung sudah bersiap kehilangan dengan Ezekiel Enduasel dengan cara mendatangkan beberapa striker selain dua Brazil itu ada striker lokal ini Octavianto yang tampil tengkinas di Asia Challenge 2020 seperti diketahui pelatih arema FC Mario Gomez ingin reuni dengan asuhannya di versi Bandung dan dia menanti dua ekspersif lagi yakni Jonathan Bauman dan Ezekiel Enduasel kabar terkini arema FC dikabarkan mendekati duo pemain Argentina untuk posisi striker maupun second striker kondisi ini membuat nama Ezekiel Enduasel yang sepasantar dikabarkan merapat kepublikan juruhan tak masuk dalam daftar list belanja pemain Simoedan seperti diberitakan dibola.com pelatih Persib Robert Albert saat ditanya wartawan berusaha menghindar dari pertanyaan seputar masa depan Ezekiel Enduasel di versi Bandung sang striker diketahui ingin segera angkat kaki Ezekiel Enduasel sudah mengajukan surat pengunduran diri dari Persib manajemen dan mau Bandung masih membahasnya dan belum menentukan sikap pelatih Persib Robert Albert sendiri mengaku belum tahu jika striker asal cat itu telah mengajukan surat pengunduran diri kepada manajemen Persib saya belum tahu tanyakan saja pada manajemen uja Robert Albert setibanya di Bandara Hussein Sastra Negara Bandung Senin 20 Januari 2020 meski demikian pelatih asal Belanda ini menegaskan jika ada pemain yang merasa tidak senang versi maka harus menyampaikan pada manajemen dan tim pelatih itu hal normal di sepak bola banyak klub penjual pemain bintangnya dan itu bagian dari bisnis di sepak bola tapi saya tidak tahu mengenai diskusi dengan manajemen kata Robert namun Robert mengakui bahwa Ezekiel sudah memberitahunya ingin pindah dari Persib tapi saya tidak bisa katakan itu saat saat ini karena semua belum usai belum diputuskan Apakah dia tinggal atau tidak ucap pelatih berusia 65 tahun ini yang jelas sambung robot pada 22 Januari nanti semua pasukannya sudah berkumpul semua untuk menjalani rutinitas latihan untuk menonton! Terima kasih.